Halo guys, kembali lagi dengan Review Gadget, kali ini Review Gadget akan membahas salah satu aksesoris yang digunakan untuk keperluan kalian dalam membuat sebuah video. Aksesoris itu adalah LED Lighting Yongno YN300 Generasi Kedua. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita unboxing terlebih dahulu LED Lighting Yongno YN300 Generasi Kedua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Generasi Kedua ini kalian bisa melakukan pembelian di toko-toko online, dan kalau kalian butuh linknya, aku sediain di bawah ya guys. Yuk kita buka dulu dusnya. Isi dari dus ini ada yang pertama lightingnya, kemudian ada buku manualnya. Isinya lagi itu ada untuk memegang lightingnya, kemudian ada remote-nya untuk mengontrol lighting tersebut. Kemudian ini untuk stand lighting, kalau kalian mau berdirikan lighting tanpa menggunakan tripod. Terus ini adalah hot shoe mungkin ya, seperti yang seperti di GoPro ataupun di action-action cam. Kemudian ada filternya, ada 4 filter, yang ini diffuser, kemudian kita dapat tasnya. Oh ya guys, sekedar informasi, kalau lighting ini tidak dijual dengan baterainya, jadi kalian harus membeli baterai untuk lampu ini secara terpisah. Ini adalah contoh baterai yang bisa digunakan untuk Yongno Yen generasi kedua ataupun generasi ketiga. Baterai dari Sony, yaitu dari seri NPF 770. Sekarang kita buka saja ya sekalian, tapi sebelumnya kita minggirin dulu yuk dusnya. Nah, kita buka lightingnya ya. Ini adalah tampilan awal dari lighting Yongno Yen 300 generasi kedua. Ini adalah tampilan belakangnya, disini untuk menempatkan baterai, disini tombol power sama untuk adjust lampunya. Kemudian disini ada 5500. Nah, ini ada 5500 Kelvin untuk keterangan lightingnya atau 3300 atau digabung dua-duanya. Terus kemudian ini untuk pengaturan puterannya ini mau kecepatan 10 atau kecepatan 1-an. Kemudian disini kita juga bisa lihat untuk baterainya nanti. Ini adalah sim, eh ini, sorry, ini tadi adalah untuk mengecek baterai dari Yongno Yen ini ketika digunakan. Apakah kondisinya full atau kondisinya sudah berkurang. Kita juga unbox ya untuk baterainya. Baterainya sendiri sih ada macam-macam ya guys. Ini salah satu baterai yang untuk ukuran menengahnya. Kalau yang di bawahnya ini masih ada seri di bawahnya ini tuh F570 kalau tidak salah. Ini baterainya sebesar 4400 mAh, kalau yang 570 tuh 1800, ada lagi yang di atasnya itu seri F970. Kalau F970 tuh 6000. Jadi daya tahan baterainya lebih lama lagi. Ayo kita buka ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini adalah baterainya. Kita coba pasangkan. Nah ini udah terpasang ya guys baterainya. Kita coba kasih nyala. Tapi ini belum di charge jadi nggak ada baterainya ya guys. Ini karena masih baru. Yaudah kalau gitu nanti kita akan coba setelah baterai ini diisi. Oke guys kita lanjut untuk review Yongno Yen 300 generasi kedua ini. Tadi baterai ini sudah saya charge kurang lebih ya hampir 1 jam lah. Jadi buat teman-teman juga bisa ngecek nih kalau 1 jam itu kurang lebih bisa dicek seberapa lama sih. Nah untuk Yongno ini ketika kalian mau menyalakan kalian tinggal tekan tombol power yang ada di sini nih. Kalian tekan. Nanti di sini tuh bisa kelihatan nih lampunya nyala. Di sini kalian bisa membesarkan nih. Kalian mau pakai lampu apa. Lampu putih. Lampu kuning. Ini lampu kuning ya. Jadi lebih warm gitu. Kalau kalian butuh. Kalian butuh lampu putih. Kalian terangin lagi. Kalian bisa kombinasi. Jadi mau warna putih sama kuning digabung. Intensitasnya kuningnya seberapa. Putihnya seberapa. Kalian bisa gabung. Ini contohnya ya guys. Jadi kalian bisa gabungin dua warna. Antara yang warna putih sama yang warna warm. Terus tombol yang di sini. Itu untuk melihat baterainya kalian ada berapa. Nah tadi kurang lebih hampir satu jam. Terisi 50%. Terus di sini bisa ngatur nih. Keterangannya kalian ini berapa banyak nih. Persentasenya berapa besar nih. Ini pelan-pelan untuk kenaikannya. Sedangkan kalau kalian matikan yang findnya ini. Kalian bisa langsung kelihatan nih. Langsung efeknya berubah. Jauh kan. Untuk terangnya. Jadi kayak kecepatan untuk perubahan terangnya aja sih ini. Kalau kalian matikan juga tinggal matikan aja di sini. Nah. Untuk teman-teman. Aku kasih tau ya. Tadi. Untuk pemasangan. Hotshoesnya ini. Kalian harus perhatikan. Yang ada bintangnya ini. Nah yang ada bintangnya ini. Bukan bintang sih. Kayak segi enam ini. Itu harus yang merupakan ujung dari bautnya ini. Kalau enggak. Nanti kalian gak akan bisa memasang ini dengan baik. Dan pasti akan goyang-goyang. Terus. Pasti tau ya. Buat kalian yang mau masang filter. Ini kan tadi ada beberapa filternya ya. Nah. Kalian masang filternya. Itu ada di sebagian. Sebelah kanannya. Sebelah kanannya ada lubang. Kalian masukin aja. Nah. Nanti. Filter ini udah kepasang. Dan kalau kalian nyalain. Ini akan ngesoft. Ngesoftin warnanya untuk pengambilan gambar kalian. Kalian cabut. Ini akan lebih hard light. Dibandingin kalau kalian pakai filternya ini. Sebenarnya sih gak terlalu ngefek ya. Karena diffusernya ini tuh gak terlalu bagus. Kalau kalian mau bagus. Kalian harus beli. Ada softbox namanya itu untuk Yongno ini. Oke. Yaudah. Habis ini kita akan lihat. Untuk pengambilan gambar. Menggunakan Canon 700D. Dengan dibantu lighting. Dari lampu ini. Kalau sekarang ini. Kami juga menggunakan lighting dari bantuan dari kamera HP. Oke guys. Kita lihat ya. Habis ini. Oke guys. Kita coba. Kalau misalnya video ini. Kita coba terangin. Dengan lampu lighting LED Yongno YN300. Generasi kedua ini. Aku mulai dari 0%. Kalian akan lihat dari 0% hingga 50%. Karena sudah cukup terang tadi. Ini adalah kondisi 50% dari lampu lighting Yongno YN300. Generasi kedua. Kalau kalian tambah lagi. Ini ada 60%. Ini 70%. Ini 80%. Ini 90%. Ini 100%. Tapi ini belum dikombinasi dengan. Lampu dari warna kuning. Tadi. Kalau kita kombinasi. Ini 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 100%. Akan sangat over. Untuk lampunya ini. Karena sangat-sangat terang. Jadi sebenarnya. Kalau kalian di dalam indoor. Sebenarnya kalian cukup adjust aja. Kalian butuh berapa persentase dari lighting ini. Misal dari lampu kuningnya 30%. Dari lampu putihnya. Mungkin 30%. Oh iya. Sekedar informasi. Settingan dari kamera kali ini itu menggunakan shutter speed 3030, F5, dan ISO 800. Jadi kalian bisa ngecilin lagi nih. Kalau ini posisi lampu putihnya mati. Kalau lampu kuningnya matiin juga kayak gini. Nah ini posisi kalau kita lihat ya. Kalau kuning dari 0% ke 100% kayak gimana. Ini 10%. Ini 20%. Ini 30%. Ini 40%. Ini 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 90%. Dan 100%. Dan 100%. Jadi cukup terang ya guys. Dan ini lampunya warm. Warm banget sih. Kalau menurut aku sih ini lampunya benar-benar warm. Jadi kalau kalian memang butuh lampu yang bisa kalian atur. Untuk ke warm. Warmnya seperti apa. Kemudian terang putihnya seperti apa. Mungkin kalian bisa lihat produk ini. Ini adalah set lampu dari HP. Jadi ini aku menggunakan lampu dari HP. Untuk membantu menerangin. Karena ini posisinya Yongno nya aku lagi matiin. Supaya aku jelasin juga ke kalian. Nah mungkin kalian bertanya. Apa sih bedanya Yongno YN300 generasi kedua ini. Dengan generasi ketiga. Mungkin kalian udah pernah lihat nih. Ada nih toko-toko yang menjual Yongno. Generasi ketiga dan generasi kedua. Bedanya apa sih? Kalau kalian penasaran bedanya. Sebenarnya bedanya. Generasi kedua sama generasi ketiga itu adalah di. Inputnya. Input powernya. Kalau di generasi kedua ini. Input powernya. Itu hanya bisa menggunakan baterai doang. Nah hanya bisa menggunakan baterai doang. Sedangkan kalau untuk generasi ketiga. Dia ada tambahan nih. Untuk DC input. Aku lupa di mana tempatnya. Tapi dia ada tambahan DC inputnya. DC input ini. Berguna kalau. Misalnya kalian gak mau pakai baterai. Tapi kalian cukup pakai. Listrik aja. Supaya kalian gak perlu. Kecas-kecas lagi baterainya. Dan kalian gak perlu beli baterai. Nah tapi kan itu kembali lagi. Ke kebutuhan kalian. Apakah kalian butuh yang portable. Atau kalian bisa aja dengan. Menggunakan charger. Seperti itu. Oke guys. Thank you sudah nonton. Sekian review dan unboxing. Dari. Yongno YN300 Generasi Kedua ini. Jika kalian punya pertanyaan. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like. Comment dan subscribe channel ini. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax